Kenapa harus punya hutang? Punya duit aja segitu ya Mungkin saya jadi presiden Amerika Serikat Beli skin care Nama saya Demar Hai, saya Indah Hai, namaku Simka Nama saya Wisnu Halo, nama saya Agus Atong Saya sebagai karyawan di suatu perusahaan Yang bergerak di bidang masing-masing Kalau berhutang pernah sih? Pernah Berhutang pernah? Pernah Pasti pernah? Enggak Kalau dibilang sering, enggak begitu sering ya Setiap bulan adalah Enggak sih Enggak juga Saya enggak berani berhutang Paling besar dulu 20 juta 100 juta Kalau cicilan gitu 200 ribu 400 juta Enggak mau disebut Keperluan keluarga sebenarnya cuma ya aku ikut bantu Karena keperluan keluarga sih Di temen Beli mobil Beli mobil Buat Sesuatu yang mendadak Untuk kredit mobil Buat bisnis Aku jarang banget Pilih opsi berhutang ya Beli skincare Lagi setahun baru lunas Ada hasil dari renkar mobil Itu saya pakai buat bayar hutang Sisanya saya pakai makan Saya bayarnya setengah-setengah sama istri 50-50 Ya pada akhirnya namanya bisnis Mobil saya hilang Dibak kabur Sudah tahu sih beberapa kan Nonton di TV juga kan Tahu Tidak tahu 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 Karena Negara berhutang mungkin pengeluaran negara itu banyak ya Karena enggak punya uang Dan dia berhutang karena dia perlu duit kan Untuk bangun infrastruktur Buat menghidupi para pejabat-pejabat kita yang korupsi Nah ada Enggak setuju Karena pengangguran masih banyak di Indonesia Kemiskinan kita yang paling parah di sini Sini setuju Kira-kira pengangguran itu masih banyak Ya saya tahu itu ada dana desa Tapi tidak sampai ke desanya Sudah habis di perjalanan uangnya Daerah dan dana desa Mungkin sampai Tapi enggak 100% kayaknya Kalau untuk dana pembangunan Sama seperti itu Yang saya tahu Terus hilang ditelan bumi Tang mungkin triliunan ya Enggak tahu juga sih Kayaknya banyak deh Kalau dihitung tang Indonesia Mungkin Ribuan triliun mungkin Yang pasti triliunan Banyak juga sih Aku enggak bisa ngebayangin Berapa duit 6.000 triliun rupiah ya Penyek banget Wow Mungkin saya jadi presiden Amerika Serikat Kayaknya kalau itu kita sumbangin Keluarga Jadi negara kita enggak ada yang miskin ya Banyak banget Itu hutang tuh Mungkin jual pulau mungkin ya Oh gimana ya Hutang miliar rupiah itu buat apa gitu loh Cuman kalau juga dikorupsi oleh orang-orang ya Jadi angka segitu jadi enggak worth it Gimana cara bayarnya Jual diri Ya Gimana cara balikinnya ya Karena enggak ada istilahnya income yang masukin untuk bayar hutang itu lagi Kayak tidak bisa jual diri kita Bayatnya pakai apa Jual pulau lebih baik Caranya itu adalah subscribe channel ini Ntar kan dapet uang Terus uangnya ini buat bayar hutang negara Lunas semuanya Sampai ke akar-akarnya Habis